Jelang-ulang tahunnya Adzam tertawa lakak, apalagi kalau dengan ayah Sule. Sosok Adzam saat ini memang selalu jadi perbincangan, hal itu lantaran ayah dan ibu bundanya yang cerai satu bulan yang lalu. Banyak kekhawatiran terkait masa depan Adzam dan juga kurangnya kasih sayang usai perceraian orang tuanya. Namun perasaan netizen tersebut kini hilang setelah Sule dan Natali perlihatkan sosok ayah dan bunda yang bertanggung jawab. Baik Natali dan Sule selalu prioritaskan sang anak dan selalu adakan pertemuan. Walau tak seperti dulu yang bisa bertemu kapan saja dengan Adzam. Namun bagi Sule hal tersebut merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang harus disyukuri. Gambaran itu terlihat dari wajah Sule yang terlihat sabar dan dengar manakala ditemukan Adzam. Adzam ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi Sule selain memiliki wajah ganteng Adzam juga mudah tersenyum dan tertawa kalau digoda. Sikap itu turunan dari Sule yang berjiwa humor. Seperti yang terlihat apada unggahan Natali Adzam yang tertawa lakak bak orang dewasa. Kulit Adzam yang bersih dan gantengi TU pun selalu mendapat pujian dari netizen. Sementara itu soal terkait kabar Sule akan memberi hadiah istimewa di ulang tahun Adzam sampai saat ini belum ada tangkapan. Namun banyak yang menduga jika kado tersebut adalah surface yang masih dirahasiakan. Kini hubungan Sule dan Natali semakin dekat. Kedekatannya itu pun menjadi modal netizen untuk membuat Natali dan Sule diminta rujuk. Namun semua itu terserah Natali dan Sule yang menjalaninya. Terima kasih telah menonton!